Kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, sudah merambah di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam acara bincang bersama CEO OpenAI, Sam Oldman, yang juga pencipta chat GPT, Rabu 14 Juni di Jakarta, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendik Butristek, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan kekhawatiran para guru terhadap teknologi AI. Pada kesempatan itu, Nadiem juga bertanya kepada Oldman mengenai tanggapannya terhadap pendidikan di masa depan. Sementara itu, CEO OpenAI, Sam Oldman, mengatakan di masa depan dunia pendidikan harus menghadapi beragam perubahan akibat teknologi. Hal tersebut pun, menurut Oldman, turut diiakan oleh para pengajar di Amerika Serikat, setelah mereka sempat menolak kehadiran AI. Ada pun kehadiran teknologi terhadap dunia pendidikan, menurut Oldman, bukanlah hal baru. Sebab sebelumnya, teknologi seperti kalkulator dan mesin pencarian turut dianggap berdampak negatif terhadap dunia pendidikan. Namun saat ini, telah menjadi bagian yang dibutuhkan. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, Muartakan.